Halo co-friend, disini ada soal, diketahui terdapat NH4OH dengan volume 100 ml dan konsentrasinya 0,1 molar dicampur dengan NH4Cl dengan volume dan konsentrasi yang sama, KB NH4OH 10-5, maka berapa sih pH larutan campuran ini? Oke, untuk mengerjakan soal ini, kita identifikasi dulu nih, NH4OH dan NH4Cl, ini komposisinya tuh bagaimana sih? Kita kan tahu bahwa NH4OH itu adalah basa lemah, dan NH4Cl itu kan garam Di dalam garam ini terdapat spesi NH4+, ini adalah spesi asam konjugasi dari NH4OH Sehingga terlihat nih komposisi keduanya, ternyata basa lemah dicampur dengan asam konjugasi Kalau ada spesi asam atau basa lemah, dicampur dengan basa atau asam konjugasinya Ini menunjukkan bahwa larutan yang terbentuk adalah larutan penyangga atau buffer Karena disini komposisinya dengan basa lemah, maka larutan penyangga yang terbentuk bersifat basa Sehingga karena bersifat basa, kita bisa mencari konsentrasi OH- dari rumus larutan penyangga Di mana konsentrasi OH- adalah Kb dikali mol basa lemah per mol asam konjugasi Berarti Kb dikali mol NH4OH per mol NH4+, di dalam NH4Cl Kita cari dulu komposisi mol keduanya Yang pertama mol NH4OH, yaitu molaritas kali volume 0,1 molar dikali 100 ml Hasilnya adalah 10 mmol Kemudian mol NH4Cl, ini pun sama ya Karena konsentrasi dan volumenya sama Dari NH4Cl kita bisa mencari NH4+, menggunakan reaksi ionisasinya Kalau NH4Cl 10 mmol, begitu pun dengan NH4+, Karena koefisiennya sama-sama satu di sini Sehingga konsentrasi OH- min, Kb-nya 10 pangkat min 5 Mol NH4OH 10 mmol Mol NH4+, adalah 10 mmol juga Sehingga konsentrasi OH- min, 10 pangkat min 5 molar Dari sini nih, kita bisa mendapatkan POH Yaitu min log OH- min Min log 10 pangkat min 5 Maka POH-nya adalah 5 Kemudian kita tahu bahwa pH plus POH itu kan 14 Kalau POH-nya 5, maka pH-nya adalah 9 Ini kesimpulan jawabannya Jadi jawaban yang tepat adalah yang E Terima kasih, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya